Intro Anggota Satgas TMMD reguler 110 Kodim 0714 setelah 3 juta tengah mengingatkan pemilik warung di sekitar lokasi desa sasaran TMMD untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Warung kopi sederhana milik Burodiak kebanjalan pembeli sejak dilaksanakan TMMD reguler ke-110. Namun, Satgas selalu mengingatkan kepada pemilik warung untuk selalu senantiasa menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi saat ini. Anggota Satgas TMMD 110 Desa Ketapang, Sersan 1 Sugeng, tahan tihantinya melalui mengingatkan kepada pemilik warung kopi mulai dari memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan. Dengan adanya vaksin, mungkin baru beberapa elemen masyarakat saja yang baru mendapatkan, belum secara keseluruhan. Untuk itu, harapan dari kami tetap menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap memakai masker. Untuk imbuan di warung, tetap imbuannya untuk menjaga jarak, terus pembatasan waktu. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, dapat membantu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan melaporkan.